Intro Halo semuanya, selamat siang dan apa kabar? Terima kasih Dias, saya selalu bersemangat karena aku Alma dan rekanan saya Dias akan memandu acara hari ini dan menunjukkan acara yang sangat spesial dalam acara GEDERI Reka Ini acaranya merupakan pameran sub-acara dari rangkaian pengetahuan program GEDERI Reka yang diselenggarakan Uni Komunitas Sutra bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia Saya mau menginginkan juga untuk Bapak dan rekanan saya sekalian disini untuk tetap menjaga prokotok kesehatan, memakai masker, menjaga darat dan juga mencuci tangan Soal ini dia mungkin pengalami ada keusahaan dan juga UMKM disini Nah benar banget tuh kak Afdol, kalau kita pertama-tama belum kenalan Nah buat yang pertama ada MBGOW, lalu ada SULIA kira-kira teknik, ada LAUK, ada ECEPETAN, ada ECEPBRITO dan jangan lupa juga ada UMKM yang berasal dari UAG Ada UMKM OJEMETO, ada UMKM UDEWAHIU dan juga ada Om LIBAR Kita mau ada sambutan ya kak Dias Dari yang mengkoordinasi acara ini siapa tuh? Nah kak Afdol kalau kita belum kenalan dulu sama kak Sena dan kak Yuni Jadi bersilapan kak Sena dan kak Yuni Halo, halo kak Dias dan kak Alma Halo, mungkin gak saya mau menyampaikan pesan dan pesan selama mengikuti program ini boleh Oke, selamat siang para pengunjung TP dan para teman Gimana sih ini? Oh iya, saya ulangi lagi Selamat siang para pengunjung Royal Plaza tercinta Dan juga para tenan dan para UMKM yang hadir di acara pameran modis dari KDRK Selamat siang, saya perkenalkan dulu Saya Sena, saya selaku pimpinan proyek Sebenernya saya menghandle dari CP Gangsar Tapi CP Gangsar hari ini tidak bisa hadir seperti itu Tapi saya juga dibantu dengan bimpro-bimpro yang lain yang hebat-hebat Oke, kalau pesan-pesan Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk Universitas Ciputra dan Kemendikbud Atas terselanggaranya acara pameran KDRK ini Dan saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan menjadi pimpinan proyek Salah satu pimpinan proyek Dan ini salah satu pertama kalinya pengalaman saya Kak Tias dan Kak Almar Untuk menghandle acara sebesar ini ya dengan para tenan-tenan yang hebat Saya bertemu dengan banyak sekali UMKM-UMKM baru yang saya belum kenal Dan ketika saya sudah kenal Saya dapat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil Sebagai saya, saya masih mahasiswa disini Dan saya juga belajar banyak dari para Dudi dan juga UMKM Kesan-pesannya lagi, apa lagi ya Saya senang bisa ikut meramaikan, ikut mengkoordinasi acara ini Saya terselenggara dengan baik Dan sampai di Royal Plaza ini Saya sangat bangga dengan kinerja semua tim yang ada di belakang Tim pimpin pro-pimpin pro yang lain Dan tenan-tenannya ini juga semangat banget Kak Dari minggu yang pertama kemarin Dan sampai hari pertama ini kelihatan sekali antusiasmenya tinggi Nah, saya juga berharap semoga di hari pertama ini Nanti kita sampai hari minggu Para tenan, para Dudi dan para teman-teman semua Bisa menikmati acara ini dengan baik Dan semoga lancar dari awal sampai akhir Banyak peserta yang datang, banyak pengunjung yang datang Bahkan bisa punya kenalan banyak disini Itu aja sih mungkin dari kesan dan pesan saya Selebihnya mohon maaf Terima kasih Jadi, perkenalkan sebelumnya saya Uni Saya salah satu Pimpin pro dari CVTAN yang ada di sana Kalau kesan dan pesannya Pertama-tama saya merasa sangat bersyukur dan saya sangat senang Karena saya memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu Pimpin pro dalam acara KDRK ini Yaitu Modis Dan dalam perjalanan acara ini Saya benar-benar sangat emis terhadap semua perkembangan dari para Dudi Dan juga dengan terhadap semua kerjasama yang benar-benar luar biasa Antara seluruh dosen, Dudi, mahasiswa dan juga Pimpin pro Kedepannya saya berharap semoga dengan adanya acara ini Para UMKM dan juga para Dudi bisa semakin bersemangat dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya Dan saya juga berharap bahwa adanya acara ini bisa membawa kontribusi positif bagi para perusahaan Tetap semangat terus ke depannya dan jangan pernah menyerah Terima kasih Thank you tepuk tangannya semuanya Wah keren-keren banget nih Kak Minan proyek kita ini Terima kasih banyak Kak Iri dan Kak Sena Aku jujur jadi termotivasi sih ya Apalagi di masa pandemi ini ya kita semua harus semangat Keren loh mereka, mereka mau bersemangat buat dukung para UMKM-UKM yang ada disini Benar Yang mau mengembangkan bisnis kita bareng-bareng Selanjutnya, tadi kan ini kita ada lagi bahas semangatnya UMKM-nya Benar banget nih Kita gak asdol kalau kita gak undang salah satu dari peserta Kedai Reka yaitu Bu Laili Dari MB Glow dan juga Pak Berinto Dari, benar, dipersilahkan Dipersilahkan untuk Bu Laili dan Pak Berinto untuk maju ke depan Kesan-kesan dari program Modified Design Thinking Acara ini diselenggarakan oleh Dikti dan kerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya Jadi kesannya kita sebagai UMKM perusahaan kecil yang masih UMKM Kita digemleng, digenjot terus ini Jadi besok harus bikin ini Besok harus bikin ini Nah, otomatis wawasan kita, pengetahuan kita otomatis bertambah dan meningkat Apalagi ya Apalagi ya Pesannya mungkin Pesan kita untuk program dari Dikti sendiri bisa lebih baik lagi dan bisa berkelanjutan Terutama untuk UMKM-UMKM kecil seperti kita Jadi, kan banyak nih UMKM-UMKM yang di pelosok itu Mereka hanya bisa jualan Bisa jualan Tidak terfikirkan Gimana sih cara bikin branding produk yang baik Gimana cara pemasaran yang baik Nah, ketika ikut di Dikti ini Di program Dikti ini Mereka pasti akan mendapatkan ilmu yang luar biasa Dan itu yang membuat UMKM tetap berjalan dan berkelanjutan Untuk bisa jualan Kalau Bapak sendiri apa yang didapatkan Mungkin dan juga pesan buat penyelenggara dan peserta UMKM di sini apa Jadi untuk penyelenggara Apa ya pesannya ya Kita sudah cukup sih sebenarnya Kita kemarin di TP sudah dapat pameran yang seperti itu Kita dapat buyer juga Dan harapan kami yang di sini Semoga stannya lebih rame lagi Amin Terus yang beli juga lebih banyak lagi Terutama target kita di sini bukan Bukan ini ya Ke customer langsung Tetapi kita cari reseller kanan Oke, bener Jadi lebih ke awareness dulu ya untuk Bener Makanya kita menyediakan beberapa sampel produk Supaya teman-teman yang ada di Royal Plaza ini bisa incip-incip Biar tahu UKM itu produknya ternyata enak-enak Berarti ending goalnya pengen punya reseller banyak ya Pak? Pastinya seperti itu Menurut Bapak gimana nih nanti Kalau misalnya ada orang datang Berarti Bapak kasih gratis-gratis gak apa-apa Gak apa-apa Itu ada tester banyak itu di sana Nah, untuk pengunjung teman-teman yang mau datang ke sini bisa langsung nyobain datang-datang Nanti bakal ada tester-tester yang bisa diberikan Siapa tahu tertarik bisa juga langsung beli dan jadi reseller dari UKM-UKM yang ada di sini Oke, bener Oke Bener banget Terima kasih ya Pak Sama-sama Terima kasih Pak Selanjutnya bakal ada dari Bu Leili Bu Leili dibersilakan untuk maju ke depan Bu Leili dari MB Glow Dibersilakan Menjual produk kecantikan dan perawatan kulit wanita Wah banyak banget ya Ada produk kecantikan, ada makanan Iya macam-macam nih Kak Macam-macam banget Ini yang punya juga cantik banget ya Wow bersinar glowing seperti nama produknya MB Glow Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih untuk Universitas Ciputra Dan yang bekerja sama dengan modis atau dikti Dan satunya apa lagi ya satunya itu ya dari Kementerian Pendidikan Ya Kementerian Perindustrian Terima kasih telah diadakan acara modis ini yaitu Modivate Design Thinking Yang mewadai kami yaitu para UKM Untuk mampu berkembang dan menjadi besar Selama mengikuti program modis ini Saya dibantu untuk membuat produk-produk baru Kemudian dibimbing, dibina untuk menemukan ekspert Menemukan ahli, tim ahli sehingga terbentuk produk-produk baru dari kami yaitu MB Glow Produk skincare dan kosmetik Saya rasa itu aja Ucapan terima kasih dari saya Untuk semua pihak yang terlibat di dalam Terselenggaranya acara ini Saya sampaikan terima kasih Baik Bu, tunggu dulu Kita bakal ada pertanyaan beberapa Nah, Ibu kan di bidang kecantikan nih Nah, sementara di sini rata-rata Ada produk makanan, ada produk fashion Nah, menurut Ibu gimana cara bersaing dengan UKM yang berbeda-beda Dan dari Ibu, dari Universitas Ciputra itu sudah membantu dalam bentuk apa ya? Universitas Ciputra membantu dalam bentuk mewadai saya Kemudian memberi bimbingan Kemudian menyelenggarakan acara-acara seperti ini Untuk pembinaan UKM dan pebisnis Sehingga menjadi lebih berkembang lagi Kalau untuk soal persaingan Sebenarnya Antara baju Sama skincare Sama air Sama makanan Itu tidak ada persaingan Persaingannya di mana? Di support ya Bu? Iya, kan kita adalah produk yang berbeda Kalau untuk sesama produk skincare baru bersaing Masa skincare bersaing sama kacang kan? Enggak mungkin Benar-benar Iya Terima kasih Ibu Waktunya sudah memberikan kesan dan pesan Iya Terima kasih Bersambung Bersambung Berikutnya Bersambung Bier